Intro Tapi gak apa-apa lah ya Halo Mabroh ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan bahas lagi konten yang kedua dari Shield Return Untuk basic newbie levelingnya Banyak pasti yang nanya ke gue untuk masalah leveling posisi Dan apa yang harus dikumpulkannya untuk setiap item questnya Gue kembali bahas untuk ingetin lagi Gue anggap kalian udah paham untuk level 1 sampe 10 Tapi di level 10 sampe 15 lo jangan skip Untuk farming di jamur chicken ataupun rabbit Disitu semoga lo dapet jackpot Untuk dapet nimbus dari chicken yang G ya Dan kemudian globe dari jamur Juga rabbit ya bro ya Untuk beberapa item pendukungnya Dan lo udah itu kalau emang udah naik levelnya Jangan juga tinggalkan tempat untuk puluh sungai minir ini Untuk ngajar si flying thick bed Untuk dapetin cari BGM ataupun stiff horse Ya stiff horse ini memang agak unik ya Dia itu drop in wooden board juga Tapi yang paling penting disini adalah elf feeder Elf feeder ini untuk makanan pet Kalian bisa coba cari sebanyak-banyak mungkin Agar kalian petnya gak cacat Kalian GB aja pemberian dari NPC Administrator yang udah plus 4 Itu akan cepet sekali sampe level 30 Biasanya udah jadi evolution yang ketiga Lumayan cukup bantuin lo farming di levelan 30 Nah nanti kalian nemukan juga book of prophecy ini buat apa Ini kalian bisa tukerkan aja nanti di Elim Untuk crown gesture yang di belakang bank Kalian bisa cek juga disitu Semoga lu dapetin semua bukunya yang udah gua kasih tau kemarin ya Kalau bosan udah naik level di 20 Gak apa-apa lu pindah aja langsung dulu ke hulu sungai glacis Dan inget dan inget ya Untuk hulu sungai glacis ini lu gak bisa di call Jadi jangan masuk party teriak-teriak sambil marah-marah Karena gak di call-call Orang pasti males juga jawabnya Karena disini gak bisa lu call Ataupun disummon Otomatis Lu harus sabar jalan ke kota Elim Kemudian lu masuk kuap yang arah jam 9 Kumpulin deh sebanyak-banyaknya disini Wooden board ya Dari si wood golem Nah kalau bosan dari sana Udah naik level pengen jalan-jalan lagi Ada salah satu tempat yang bisa lu kunjungin dengan temen-temen lu bro Disini lu bisa ngajar glomi homburg ataupun bah-bah Ataupun masuk gua Tapi inget di dalam gua gak bisa di call juga Jadi lu usahain udah janjian sama temen Biar call dia di depan wapnya Jadi gak saling ngomong marah-marah gak jelas Padahal dia salah ya bro ya Oke Nah begitu masuk ke dalam gua Terus lu hati-hati Karena di levelan bawah 30 itu cukup bocor Untuk kelas craftman Yang mungkin untuk mage ataupun kelas magic itu cukup mudah juga Karena magic kelasnya itu biasanya bisa menghajar momon 10-20 level diatasnya Tapi untuk craftman cukup cacat bro Jadi hati-hati jangan maksain ya Jadi lebih baik lu bersabar untuk hajarin momon-momon yang tadi udah kasih tau sesuai levelnya Sebelum kesini Lu bisa cari di dalam gua kru itu banyak banget Untuk hajarin pumpkin spider lu cari mitri of ini Spider potion dan lain-lain Dan kalau pun memang lu udah Nah bosen disebut manusia gua disana Bahkan orang banyak yang sampai level 50 diem disana Tapi lu bosen yaudah ini adalah alternatif Gak diharuskan menurut gua sih Tapi lu harus tau Di levelan 25 sampai 35 Lu bisa ngerjain Cari magical dan mark of wind Ataupun shift form dari si Ini sih Nah untuk windy ini hati-hati loh Dia bisa dapet drop one untuk aviator G Yang memang terbilang mahal Untuk knight tersebut Masa lu jual Berjuta-juta harganya cuy Nah setelah ngopi dilanjutin lagi Lu bisa ngerjain Cari Bahan pot Disinilah gudangnya bahan pot Untuk temen-temen yang mau cari ransom Biar bisa nge-support Cat utama kalian Seorang crabman bisa banyak banget cari tumbal Dan bahan pot disini Selain item questnya ya Item questnya yang terkenal disini adalah Firey powder dan eyeball Sedangkan untuk bahan tumbalnya Yang favorit dan paling mudah didapat adalah Chrome feeder Dari chrome Itu untuk pot merah Tapi terserah kalian juga Yang pasti sih ini adalah informasi Biar kalian gak terlalu pusing Dan sering nanya gak dijawab Kalian pasti bete juga kan Karena ini adalah hal-hal basic Harus kalian ketahui Jangan di skip videonya Biar kalian lebih cerdas Dan kalian lebih mudah Untuk lightningnya Nah gua Liatin juga di gua klemen ini Kalian hati-hati Kalau selain magi Ataupun Cat yang lainnya Untuk masuk di gua ini Memang momennya sangat agresif Walaupun dropannya cukup menggiurkan Selain makanan Fat water crystal dari Scorpi ini Dia bisa drop juga Burning tail dan KST Walaupun mungkin Agak sulit Untuk dapetinnya Saya berjam-jam disini Gak pernah belum dapet Tapi semoga kalian beruntung Dan item questnya Pasti ada bond Itu yang memang Kebilang paling mahal ya Untuk di levelan 40 Dan eyeball Eyeball pun drop disini bro Dari si ice Jadi Selamat berjuang cuy Semoga lu lebih beruntung Dari cat gua Yang jelas Lu sampai level 50 Dan di level ini Gua udah ngantungin 1.500.000 Oke Setelah jualin gems Gua gak pernah pake nempah Jadi gua Ngumpulin uang aja Gua coba Nyari alternatif Biar temen-temen tau juga Untuk masuk gua silon Serat levelnya adalah Harus level 40 Dan reputasinya peon Jadi selain itu Mungkin lu gak belum bisa Ini adalah jalur alternatif Kalau lu bosen Ataupun sempit Desek-desekan Di dalam gua Crude Gua silon bisa ngedropin Ice Crystal Crystal obstacle itu Cukup banyak juga disini Kalau kalian memang Ngejar reputasi Dan tanya juga NPC yang depan guanya Kemudian laporan Ke si Graham ini Biar lu dikasih Tiket masuknya Oke Next Jalur alternatif Untuk levelan 60 Udah bukan lagi alternatif Tapi memang tempat farming Dan kalian harus siapkan Ransum-ransum yang udah Lu kumpulin ya Dari level kecil ya Semoga lu gak terlalu boros disini Banyak pilihan bentuk karakternya Tapi kalian bisa Nyesuaikan dengan selera Ataupun kenyamanan kalian Dalam bermain Untuk mage mau full in Ataupun mau mainin Nyari G Manual Di channel 2 Silahkan aja Yang pasti gua udah informasikan Garis besarnya Semoga kalian paham Kalau ada yang gak ngerti Tanyakan aja Di discord gua Thank you so much Thanks for watching Don't forget to like And subscribe Channel gua See you in the next video My friend See you Ciao 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 Sub indo by broth3rmax